Intro Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Islam milenial dan alumni perguruan tinggi Diperebutkan lewat berbagai macam deklarasi Masing-masing segmen dibayangkan bisa mengatrol citra Capres agamis, intelektual atau disokong kaum muda Inilah kerja politik yang kian spesifik Yang makin detil dalam strategi dan taktik Menyasar target tertentu yang memang khusus Jangan sampai ada kantung suara yang tak terurus Saat segmen pemilih tertentu yang diburu Bisa akan mengulirkan efek bola salju Inilah Mata Najwa Berburu suara penentu Tiap kali saya berada di kalangan rakyat Saya merasakan getaran jiwa Dibilang anti-ulama, masa saya diem Dibilang kriminalisasi ulama, masa saya diem Saya jawab sekarang Belakangan ini viral chat Ustadz Yusuf Mansur Yang berisi simpatinya atas Presiden Jokowi Yang kemudian ditafsirkan politis oleh sejumlah kalangan Apa yang melatar belakanginya Mata Najwa akan mengkonfirmasi langsung pada yang bersangkutan Sudah hadir Ustadz Yusuf Mansur Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Yang Anda tulis itu viral Dibicarakan di mana-mana Alhamdulillah Alhamdulillah Anda mensyukuri itu Ya sebagai seorang anak bangsa Yang sedang belajar positif ya Memuji, mengapresiasi Ya saya kira itu sebuah proses belajar yang bagus Dan saya kan tidak cuma memuji Jokowi Saya memuji Sandiaga Uno Memang belum tayang aja Belum tayang? Itu Anda lakukan Hari ini semua orang mencacim, memakai, menghojat Kenapa tidak ada yang memberi warna memuji Itu aja yang saya inginkan itu Tapi yang kemudian Yang ramai kan kita akan tunjukkan Yang ramai itu Yang penting kan tidak bohong Tidak bohong ya? Saya mau cek tuh kalau begitu Ini Anda alami sendiri apa yang Anda katakan? Tentunya dari 2007 saya bersahabat dengan beliau Nah misalnya ini kan Anda bilang soal kebiasaan puasa sunnah Jokowi dan keluarga Kesetiaan ibu kandung Jokowi baca kulhu dan alfateha Kemudian juga ada banyak testimoni kesaksian Anda soal Pak Jokowi Jadi Anda memang melihat mengalami sendiri? Ini udah mulai nih, ngebut nih Udah dong? Udah on air ini kita live disaksikan Jokowi Saya menyampaikan ke Indonesia gitu loh Ini ada Saya pernah di bandara ketemu seorang ibu Tukang es Dia tukang es Terus dia senyum pada saya Terus dia panggil saya Ustaz Itu saya nyamperin beliau saya cium tangan Terus saya nanya Ibu mau kemana? Mengantar anak saya Kemana bu? Kopernya gede banget bu Mau ke Turki Jalan-jalan ke S3 Kok bisa? Si ibu cerita Dari kecil anaknya Kayak Ustaz Ngikutin Ustaz Bacain al-Rahman Dari mulai ubun-ubun Sampai kaki diusapi Itu saya jadi ingat Ada seorang ibu juga Waktu Pak Jokowi itu Don-donnya Beliau tidak mampu memberi nasihat Tidak mampu memotivasi Dia baca kulhu 100 kali Sampai kemudian Pak Jokowi itu naik lagi Bisa ekspor perdana 2004 Oke Menyadari kekuatan kulhu Amal Fatiha itu hebat Gak semua ibu loh Pak Gak semua ibu loh Mau doain anaknya Kayak begitu loh Nah ini mendoakan anaknya Kulhu dan Al-Fatiha Lah kemudian Anaknya ini Buka ekspor perdana 2004 Dibuka di resmi count itu Amma Megawati dan Burini Terus kemudian Menyadari itu Fatiha Amal Kulhu hebat banget Dia injek terus gasnya Terus jadi wali kota Baca lagi jadi wali kota lagi Baca lagi jadi gubernur Baca lagi jadi presiden Nah ini kan sesuatu yang positif Yang bisa di share Oke Gitu loh Anda di chat itu Kenapa Anda putuskan Untuk ceritakan itu Sekarang di saat kampanye Bismillahirrahmanirrahim Saya bilang saya lagi pengen berusaha Belajar Menjadi yang positif Salah satu belajar Menjadi yang positif itu adalah Belajarlah memuji Belajar memuji Ini kerupuk kok Enak banget ya Lembek gitu Untuk tidak mengatakan Kerupuk ini alat Gitu loh Menguji Wah cakep nih Mendung Gitu loh Jangan Aduh mendung nih Ayo kita belajar Belajar mengapresiasi Belajar memuji Bahwa kemudian Anda fokus Bercerita soal Kadar keislaman Jokowi Dan keluarganya Itu kenapa angle itu Yang dipilih Sebelumnya saya cerita Tentang bagaimana Seorang Sandiaga Uno Mulutnya gak pernah berhenti Dari sholawat Sholat sunat duha Saya pernah meresmikan Barang beliau Meresmikan waktu itu Mandala Mau terbang Pertama kalinya Teman-teman di bandara Ngeliat Udah mau ngeresmiin nih Udah mau mulai acara Mas Sandiaga hilang Gak ketemu Ya gimana mau ketemu Orang kita lagi duha Berdua sama dia Nah yang gitu-gitu Saya cerita Makanya saya bilang Atau teman-teman Kalau lu ada keburukan teman Jangan cerita Apalagi kalau lu gak lihat Ustaz kalau lu lihat gimana Makin wajib lagi Lu gak cerita Gak tahu Gak boleh kita cerita Kalau kita tahu Makin lagi gak boleh Tapi kalau kebaikan Lu ceritain sama orang Supaya apa Supaya bisa ditiru Oke Jadi memang angle-nya Itu sesuatu yang Anda ketahui Karena angle-angle Bagaimana beribadahnya seseorang Iya Oke Di chat itu Anda juga bilang Sudah lama menahan Ragu untuk tidak menceritakan Itu kenapa? Iya karena dilarang Amat Pak Presiden Jadi Presiden itu berapa kali Manggil saya Dan sepanjang 2018 Terus seminggu Sekali Dua minggu Sekali New life loh ya Dan insya Allah Mudah-mudahan dengan izin Allah Saya sedang tidak berbohong Artinya ketika saya bicara Sepanjang 2018 Itu bicaranya cuma umat Masyarakat Agama Umat Masyarakat Agama Itu aja Dan tidak ada satupun Yang dipublish oleh beliau Sebagai kedekatan beliau Dengan saya Gak ada Nah cuman ketika kemudian Saya melihat Oh ini perlu belajar nih Orang perlu belajar memuji Dan saya akan mengulang Saya akan memuji nanti SBY Tunggu aja Tunggu Bentar lagi Saya punya kisah-kisah tentang SBY Bagaimana tentang AHY Oh bentar lagi Memang tentang Prabowo Saya gak punya kenangan nih Karena memang Pertemuan saya dengan beliau Belum ada Ya silahkan aja Kalau Mas Yusuf Martak Misalkan mau Memperkenalkan saya Dengan Pak Prabowo Ya mari Bismillah Kita duduk kok Empat orang ini Empat orang terbaik di negeri ini Kalau omongan kita Salah sama empat-empatnya Kita dikabulin sama Allah Empat-empatnya jadi jelek Kabulnya Indonesia Indonesia ini harus cakep Indonesia ini mesti lempeng Mesti bener Mesti positif Pak Ustadz Ini lama-lama jadi mata mansur nih Pak Ustadz Gak boleh Gak harus mata naju Saya membiarkan Anda berbicara Karena saya mengundang Anda Pak Ustadz Tadi Anda katakan dilarang Kenapa dilarang? Gini Ya Salah satu yang saya Soroti adalah Keikhlasan beliau Bagaimana ketulusan beliau Menginginkan ada Konglomerat Indonesia lahir Dan Petren ini Luar biasa Kuenya Fintech ini 10 ribu triliun Segede yang beredar di Indonesia Oke sebelum Sebelum kampanye Petren Bisa langsung tutup Poy menjawab tadi Ya dari situ ya Kan sebagai Seorang presiden kan Pengen dong Ada pemain lokal Menjadi nasional champion Oke Karena itu Kemudian ada amanah itu Nah saya lihat Ini orang-orang ikhlas Ini orang-orang benar Hubungannya dengan melarang Anda Bicara kebaikannya apa? Itu karena ikhlasnya Dia larang saya bicara Karena Apa yang dikhawatirkan? Ya bentar Gue lagi jawab Apa yang dikhawatirkan? Enggak boleh jadi gerogi Dilihatin orang-orang cakep ini Foto SMP-nya gue liatin nih Oke Foto SMP-nya Ini kan sek Kampusnya di UI Pak Ustadz jangan mengalihkan pembicaraan Tolong dijawab Tolong dijawab Apa yang dikhawatirkan? Anak rektur bos Apa yang dikhawatirkan Pak Ustadz? Beliau bilang Ustadz jangan ikut-ikutan PIPRES Enggak usah bela saya Enggak usah bantu Dan enggak usah dukung saya Ada Allah Saya emang gak jadi Enggak apa-apa Paling partai yang pusing Gitu Eh serius Kalau saya gak jadi presiden Nanti saya jadi Satpamnya Petren aja Clear Kenapa saya dilarang? Dia gak mau Basisnya Petren itu di umat Nanti umat ninggalin Petren Begitu Kalau Sebentar Apa hubungannya Anda mendukung Jokowi Dan umat akan meninggalkan Anda? Hubungannya apa? Basisnya Petren itu di umat Tapi saya percaya gitu Bahwa episode memuji ini Episode mendoakan ini Lekwajiban saya mendoakan Empat-empatnya Dan Waman ma'um Waman haulahum Bama siapa yang bersama dia pada Bama siapa yang bersama mereka Pak Ustadz saya masih belum paham Apa hubungannya Kalau misalnya Umat tahu Kalau Pak Jokowi itu Baik di mata Anda Itu akan mempengaruhi umat Memangnya ada umat yang keberatan Kalau presidennya baik? Enggak paham Itu kan dari sisi Pak Presiden Pak Presiden bilang Khawatir umat meninggalkan Petren Enggak usahlah bicara teman saya Dan itu disampaikan berkali-kali Pak Disampaikan kepada teman-teman yang lain Kepada Bumega Kepada Yusuf Kala Kepada Prof Mabuk Mendo Apakah karena ada Ada semacam Apa namanya Apakah persepsi Atau framing Atau Atau Sesuatu yang dikampanyekan Bahwa Presiden Bisa jadi Bahwa Jokowi tidak dekat dengan umat Sekarang ini kan setrewatif banget kan Kalau yang dekat Pak Jokowi Berarti nanti dia Mendukung penista agama Mendukung partai-partai yang tidak pro Terhadap Islam dan lain-lain Itu yang tidak mau Pak Presiden Ada di saya Tapi saya bilang Enggak Pak Mimpi Petren itu mimpi Indonesia Salah Kalau bicara Pro atau anti asing Petren 100% loh Satu-satunya loh Fintech di Indonesia 100% Oke Pak Pemilikan Kemudian juga Apa namanya Oke ini sebelum kampanye lagi Jualan Petren Pak Ustadz Yusuf Mansur Jadi Saya ingin tahu Reaksi orang Kan ada kekhawatiran tuh Dari Presiden Jokowi Sampai kemudian melarang Anda Saya orang yang positif Enggak ada Reaksinya sejauh ini apa Saya berusaha positif Orang yang positif Enggak ada khawatirnya La takhafla tahzan Kelas Rizki juga minah Allah Bukan dari urusan orang per orang Anda langsung Kalau ada orang yang tidak pakai Petren Meninggalkan Petren Karena saya memuji Jokowi Itu semua adalah kehendak Allah SWT Santai Apa sih reaksinya Pak Ustadz Reaksinya apa Reaksi umat Reaksi orang Reaksi umat biasa aja ya Orang saya juga gak nyerang kan Saya tidak Anda langsung dikotakan Anda langsung dikotakan Ini pendukung Pak Jokowi Keliatannya begitu Tapi it's okay Gak apa-apa gitu loh Gak apa-apa Kan sebentar lagi saya bilang Sebentar lagi kita akan ada narasi Cerita keluar Kan sebenarnya saya cuma mengulang Dulu kan di awal-awal Saya begitu Saya naikin tentang Megawati Saya naikin tentang Kemudian Pak Sandiaga Uno Saya naikin tentang Sedikit tentang Pak Bawa Ketika dulu pas pilkada DKI di Dua ribu berapa itu Ya saya pikir it's okay gitu loh Pokoknya saya pengen saya Belajar memuji dan mengapresiasi Ketika saya belajar memuji dan mengapresiasi Saya pengen Indonesia juga ikut belajar memuji dan mengapresiasi Begini Pak Begini Mbak Nana Saya khawatir ya Dari sisi khawatir yang benar nih Bahwa saya adalah ayah dari anak-anak saya Mereka belajar loh Pak tiap hari Belajar ngebully Belajar mencaci Belajar memaki Dan anda lihat itu Dari siapa? Dari kita orang-orang tuanya Dan anda lihat Dari guru-guru Dari para-para orang-orang yang justru anak muda itu belajar So apa yang harus kita wariskan? Oke Pak Ustadz Pak Ustadz ini dialog Jadi tanya jawab bukan monolog Berseramah begitu ya Biasa ceramah Bukan berseramah tapi dialog Ngadepnya aja ke jamaah Lalu kan cakep Nah juga ngelak ke sana Ini tiga kali ngulang saya kasih kopi kapal api Pak Ustadz Kita berdua doang ya Baik Pak Ustadz Ujus Mansur Tapi yang jelas Sekarang itu kan lagi kampanye Pilpres Kubu-kubu mau tidak mau akan tercipta Dan itu sudah tercipta Ketika anda memutuskan untuk membuka ini Dan anda membukanya ke Tuan Guru Bajang Yang sudah spesifik menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi Jadi wajar kalau kemudian orang mengkotakkan anda Masuk ke dalam pendukung Jokowi Ma'ru Ya gak apa-apa kan Memang iya? Ya gak apa-apa yang orang kan Memang iya? Ya kita gak tau Belum Belum Artinya ia akan mendukung? Ya tunggu aja Matahan Najwa yang kedua lah Baik kalau begitu Kita akan kembali Setelah ini saya akan mengundang TKN dan BPN Siap Dan nanti saya akan tanya anda Mau duduk yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri Oke Kita kembali setelah Fariwara Tetap di Matahan Najwa Siap Terima kasih Terima kasih.